Baiklah, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara semua. Terima kasih karena sudah berkenan untuk menghadiri acara kami, acara Bincang Sastra untuk membicarakan cerita pendek karya Mbak Chandra Matmaswasti yang berjudul Suatu Subuh di Sihanjuang dan terjemahannya The Secret Waterfall yang diterjemahkan oleh Pak Umar Pamerin. Kita akan segera memulai acara ini. Kami memberitahukan bahwa acara ini kami rekam untuk kemudian kami sunting dan setelah layak dalam penyuntingan kami akan menayangkannya di YouTube Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Kristen Satyawacana. Untuk melewali acara ini kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong Pak Hitya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Minta tolong Pak Hitya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Minta tolong Pak Hitya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Minta tolong Pak Hitya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Bapak-Ibu kita akan mengikuti acara ini dan sepanjang acara bincang sastra yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana dengan Dalang Publishing saya akan menyampaikan tata tertib acara. Acara ini kami selenggarakan dalam pengantar bahasa Indonesia. Mohon Ibu Bapak dan semua peserta dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sepanjang acara. Yang kedua, kami mohon para hadirin untuk mematikan pengeras suara ketika narasumber menyampaikan paparannya. Sehingga jika ada yang tidak sengaja memencet tanda pengeras suara, maka Panitia akan membantu mematikannya. Jika Ibu Bapak berkenan dan ketika jaringan internet bagus, mohon dapat menyalakan kamera. Yang keempat, para hadirin dapat menggunakan layanan obrolan dalam Zoom untuk saling menyapa. Dan jika ingin menyapa seseorang ketika narasumber sedang menyampaikan paparannya, mohon Ibu Bapak dan Saudara dapat menuliskan pesan pribadi di ruang obrolan Zoom dengan cara menekan nama teman yang dituju. Sehingga obrolan dapat terjadi di antara Ibu Bapak dan Saudara dengan kawan-kenawan yang Ibu Bapak dan Saudara maksudkan. Untuk ruang obrolan umum menjadi tempat bagi Ibu Bapak dan Saudara untuk menyampaikan pemikiran, pendapat, dan pertanyaan Anda. Tata cara penyampaian pertanyaan untuk kita bahas pada waktu bagian tanya-jawab nanti akan saya sampaikan secara lebih rinci ketika waktu bincang-bincang dengan narasumber. Nanti Panitia akan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam ruang obrolan. Untuk selanjutnya, Panitia menayangkannya ketika bagian tanya-jawab. Mohon para hadirin yang pertanyaannya nanti dibacakan dapat membuka kamera ketika pertanyaan disampaikan dan juga ketika pertanyaan dijawab. Sekali lagi, saya perlu menyampaikan bahwa acara ini kami rekam untuk kemudian kami sunting untuk disiarkan di YouTube Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana. Mengenai buku Kumpulan Cerpen di Bahasa Footprints, Tapak Tilas ini, yang pada hari ini kita rayakan peluncurannya buku ini. Semoga bisa kelihatan. Buku ini dapat Ibu Bapak dapatkan dengan cara membeli di tautan yang sudah disampaikan. Panitia di ruang obrolan, di toko buku baca sastra. Untuk kapan saja Ibu Bapak perlu membeli, maka bisa mencatat tautan toko buku baca sastra tersebut. Khusus untuk pembelian hari ini, dan terutama khusus bagi para peserta bincang sastra, akan diberikan potongan harga. Khusus pembelian hari ini ya, akan diberikan potongan harga. Buku yang sedianya seharga Rp165.000, khusus pembelian hari ini akan diberikan harga sebesar Rp135.000 apabila Ibu, Bapak, dan Saudara membeli melalui tautan pesan buku acara UKSW. Tautan tersebut sudah disampaikan oleh teman-teman panitia di tautan acara Jawa, sehingga kalau Ibu Bapak membeli pada hari ini melalui tautan tersebut, akan mendapatkan potongan harga. Dalang Publishing juga menyediakan satu hadiah buku, jika nanti ada paling sedikit 10 pertanyaan. Dan dari antara paling tidak 10 pertanyaan tersebut, Dalang akan memilih satu pertanyaan yang istimewa. Ini Dalang yang akan memilih untuk pertanyaan istimewa yang menggali makna cerpen atau keahlian narasumber. Jadi Ibu, Bapak, dan Saudara, teman-teman mahasiswa semua bisa mempersiapkan pertanyaannya. Dan jika ada paling sedikit 10 pertanyaan, maka salah satu dari penanyaan akan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah, kejutan dari penertit. Apabila pertanyaan kurang dari 10, sayang sekali, nanti bukunya bisa diberikan kepada orang lain kalau begitu. Jadi silahkan bersiap untuk bertanya, untuk mendapatkan hadiah. Demikianlah tata tertib acara pada pagi ini. Dan kita tidak perlu memperpanjang waktu, saya akan segera mempersilahkan Pak Dekan, dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, UKSW, Bapak Agastya Ramalistya, PhD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara bincang sastra kita pada pagi hari ini. Pak Agastya, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Bupur untuk kesempatan yang diberikan. Nah ini Bu Lian, ini sebelum saya berbicara, Bupur itu sudah pesan saya, Pak nanti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya jadi gugup juga ya, walaupun berbahasa Indonesia terus ya. Karena Bu Lian tidak suka kalau menggunakan bahasa asing. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bulyan, selaku founder dari Dalong Publishing. Dan juga untuk kerjasama yang sudah dilakukan ya, ini menandai juga 10 tahun kerjasama yang, kalau tidak salah, dimulai tahun 2013 dan tahun ini 2023, sekaligus juga memperingati 10 tahun karya dari Dalong Publishing. Dan sangat berharap nanti ke depannya kita masih tetap dapat bekerjasama dan bahkan mungkin juga lebih intens, baik dari program studi sastra Inggris dan fakultas bahasa dan seni khususnya, kita dapat, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat kerja ini menjadi lebih baik. Dan juga terima kasih juga untuk Ibu Chandra, Pak Maswasti, Swasti ya, yang nanti akan menjadi pemateri dan karyanya juga akan dibedah ya, kurang lebih begitu ya Bu ya. Nanti akan didiskusikan bersama dalam forum ini. Saya rasanya melihat begitu banyak sastrawan ya yang hadir ya. Saya seniman tetapi pemusik ya, bukan sastrawan. Tapi saya sangat menyukai juga karya-karya sastra dan juga Pak Umar yang sudah menerjemahkan karya ini. Kiranya juga diskusi, bincang-bincang, dialog pada hari ini yang juga menandai perjalanan tour, launching dari peluncuran buku Footprints ini ke beberapa pulau besar ya, kalau tidak salah ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, kemudian Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Kiranya ini boleh menjadi awal yang menarik dari perjalanan. Dan saya juga mengetahui kalau tidak salah ada 49 karya cerpen yang ditulis oleh para penulis yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan kiranya juga buku Footprints ini dapat menjadi referensi, rujukan yang baik bagi khususnya program studi sastra, baik di UKSW maupun di seluruh Indonesia maupun sastrawan dalam mencintai karya-karya anak bangsa sendiri. Dan bersama ini juga, tanpa berpanjang lebar, saya ingin membuka acara ini karena tidak ada gong. Saya buka tanpa gong, kiranya acara bincang sastra ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga boleh mencerahkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Agasya. Terima kasih juga karena ternyata Pak Agasya seperti kita semua berjuang untuk menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Dan memang kami semua yang ada di ruangan ini sedang melakukan itu. Karena bahasa Indonesia bagian dari jati diri orang Indonesia. Sekali lagi Pak Agasya, Pak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, kami semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga atas dukungannya. Terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan kesempatan kepada Budian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang penyerahan buku dari dalam untuk UKSW. Bulian, saya persilahkan. Terima kasih Pak Dekan atas perhatiannya dan meluangkan waktu dan memberikan sambutan pada acara ini. Mohon izin memberikan jilid, satu jilid dari kumpulan cerpen, footprint tapak tilas sebagai kenangan kerjasama ini. Yang seperti Bapak tadi bilang, memang sudah berlanjut selama 10 tahun. Saya masih ingat pertama kali saya diajak ke Satiawacana. Waktu berlalu begitu cepat ya. Terima kasih Pak. Bagaimanapun Pak Dekan diberikan sama PUR atau bagaimana? Sudah, sebentar. Ibu Bapak, buku sudah kami serahkan kepada Pak Dekan. Dan bukti penyerahannya dapat ditayangkan oleh Panitia. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bulian untuk bukunya dan terima kasih Pak Agasya yang telah menerima buku tersebut dengan baik. Terima kasih, Bulian. Terima kasih, Bukur. Akan senang hati, Pak. Kita lanjutkan ke acara pokok pada pagi hari ini, yaitu bincang-bincang kita tentang cerita pendek suatu subuh di Cihanjuang dan terjemahannya dalam bahasa Inggris The Sacred Waterfall. Untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama dengan para narasumber. Saya undang narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Lian Goh dari Dalang Publishing. Lalu, Mbak Chandra Padmaswasti, penulis cerita pendek suatu subuh di Cihanjuang. Dan Pak Umar Tamrin, penerjemah cerita pendek The Sacred Waterfall. Saya akan memulai dengan memperkenalkan para narasumber. Ibu Lian Goh adalah pemilik Dalang Publishing dan juga penulis novel Only a Girl yang diterbitkan oleh Publish Amerika pada tahun 2009 di Amerika Serikat. Dan kemudian dua kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Only a Girl yang terbaru dikerjakan terjemahannya oleh Wijati Hardi Ningthias dan diberikan judul Mengadang Pusaran. Terjemahan Mengadang Pusaran ini diterbitkan oleh Canisius pada tahun 2020. Saat ini Ibu Lian menitikberatkan perhatian waktu, tenaga, dan dana untuk mengembangkan sastra Indonesia di Amerika. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Chandra Padmaswasti, yaitu penulis suatu subuh di Cihanjuang. Beliau berasal dari keluarga pendidik dan pecinta karya sastra. Membaca dan menulis buku harian menjadi kegemarannya sejak kecil. Mbak Chandra bekerja sebagai penasihat di bidang pemenuhan hak anak dan perempuan di lembaga nasional dan internasional. Beliau kerap menulis berbagai tulisan berupa laporan untuk kegiatan pelatihan dan berkas perancangan seputar kebijakan untuk pekerjaannya. Dan cerpen suatu subuh di Cihanjuang merupakan cerita pendek pertamanya. Dan cerita pendek pertama ini melecut keyakinannya bahwa menulis adalah tentang keberanian untuk bermimpi dan jujur pada diri sendiri. Narasumber kita berikutnya adalah Pak Umar, Pak Umar Tamrin. Beliau adalah penerjemah suatu subuh di Cihanjuang dan menerjemahkannya menjadi The Sacred Waterfall. Beliau pernah menerima biasiswa Fulbright Grant dan Catherine and William El Magistrati Graduate Fellowship untuk menyelesaikan pendidikan pasta sarjana di Amerika Serikat. Pak Umar sekarang mengajar linguistics di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan beliau juga bekerja sebagai penerjemah Sukarela untuk Dalang mulai tahun 2022. Perbincangan saya bersama dengan narasumber kita akan segera berlangsung. Dan sementara saya berbincang-bincang dengan para narasumber, ibu, bapak, dan saudara dapat mulai menuliskan pertanyaan di ruang percakapan Zoom. Tata cara menuliskan pertanyaan di ruang percakapan Zoom adalah yang pertama mohon ibu, bapak, dan saudara berkenan menuliskan pertanyaan dengan singkat untuk pertanyaannya paling banyak 20 kata. Dan pada awal pertanyaan mohon dituliskan nama. Anda disertai dengan sebutan hendaki, misalnya bapak Sukram, atau ibu Gifta, atau Mas Tabri, atau Mbak Dunung. Setelah itu mohon disebutkan asal ibu, bapak, atau saudara, misalnya mahasiswa Universitas Kehidupan, atau pengamat sastra di salah tiga. Dan selanjutnya, sebutkan nama narasumber yang ditanya. Jadi mohon ditulis seperti contoh yang disampaikan oleh Panitia di ruang obrolan. Contohnya, Mbak Sumeri, guru baca Inggris di Boyolali, Pak Umar, berapa lama waktu yang Bapak perlukan untuk menerjemahkan satu cerpen. Nah, nanti Panitia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ibu, bapak, dan saudara untuk ditayangkan dan disampaikan pada narasumber untuk dijawab pada bagian tanya-jawab nanti. Jika ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab selama acara, para peserta dapat meninggalkan alamat surel untuk mendapatkan jawaban dari narasumber. Tanpa berpanjang kata, saya akan memulai perbincangan. Saya akan mulai berbincang-bincang dengan ibu Lian. Ibu Lian, saya punya banyak pertanyaan untuk itu. Pemulian, penerbit dalang adalah penerbit yang menjembatani penulis Indonesia untuk menerbitkan karyanya di Amerika Serikat. Bisa tak ibu menceritakan bagaimana awal berdirinya dalang publishing, LLC? Silahkan ibu. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih atas pemberian kesempatan ini untuk memperkenalkan Dalang Publishing, sebuah penerbit indie di San Mateo, California, yang secara khusus menerbitkan terjemahan dalam bahasa Inggris dari novel dan cerpen berbahasa Indonesia. Selama sepuluh tahun kami berdiri, kami berusaha memperkenalkan karya sastra dalam bahasa Inggris dari novel dan cerpen-cerpen berbahasa Indonesia. Selama sepuluh tahun kami berdiri, kami berusaha memperkenalkan sastra Indonesia di panggung dunia, di tanah air, kami dapat dukungan dari Profesor Manake Budiman sebagai penasehat sastra, dan Profesor Melani Budianta sebagai penasehat perusahaan. Nah, walaupun kami adalah penerbit karya terjemahan, dan perhatian kami berpusat pada penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Usaha kami pun meluas pada hal-hal yang langsung terkait dengan perlindungan bahasa kita sebagai wujud rasa kebangsaan. Usaha ini adalah persembahan kami pada kesusah seteraan Indonesia. Semoga dapat diterima dengan hati terbuka. Hasil usaha kami tampak dalam terbitan 12 judul. Melalui pilihan judul-judul, kami berusaha juga untuk mengemukakan hal-hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat bagi kesejahteraan secara umum di tanah air kita. Karya-karya tersebut ditulis oleh penulis Indonesia dan diterjemahkan oleh penerjemah Indonesia yang bekerja dan bermukim di tanah air. Selain itu, Dalang Publishing juga memberikan badah penulisan cerita pendek sekaligus ruang bagi penerjemah Indonesia untuk menerjemahkan dan mengunggah cerita pendek terpilih di laman Dalang. Sebanyak 49 cerpen, hasil karya 44 penulis dan 18 penerjemah telah berhasil dibukukan oleh Dalang Publishing pada akhir tahun 2022 dalam bentuk terbitan buku kumpulan cerpen Dwi Mahasa yang bertajuk Footprints Tapaktilas dan merupakan terbitan khusus ulang tahun ke-10 dari Dalang. Kami berterima kasih pada para penulisan penerjemah yang memungkinkan terbitan Footprints Tapaktilas ini dengan menyumbang karya masing-masing. Sehubungan dengan peluncuran Footprints Tapaktilas, kami menyelenggarakan acara berjudul Dari Sabang ke Merauke dan membawa terbitan kami yang terbaru ini ke setiap tujuh wilayah tanah air dengan acara khusus untuk wilayah itu. Dalam arti, membawa cerpen berlatar belakang daerah itu untuk dibahas bersama penulis dan penerjemahnya. Kami berterima kasih pada Universitas Kristen Satyabacana secara khusus pada Pak Dekan Dr. Agestia Ramalistia dan Ibu Dr. Purwanti Kusuman Nintias sebagai perwakilannya. Saya akhiri perkenalan ini dengan ucapan terima kasih pada para hadirin atas dukungannya pada usaha kami dan harapan besar para penulis di Pulau Jawa ini akan maju memperkenalkan pulaunya melalui cerita. Silakan, kirim karyanya sesuai dengan panduan penulis di laman kami ke alamat suril kami dalam publishing di jmail.com Terima kasih. Saya terharu, Burian. Sepuluh tahun dan perjalanannya itu tidak mudah. Saya terharu sampai lupa membuka pengeras suara. Perjalanan demikian panjang ya, Burian. Dan ini luar biasa sekali. Karena di dalam buku Footprint Setapak Pilas ini ada 49 cerita. Dan berikut terjemahannya. Jadi ada 49 cerita bahasa Indonesia dan terjemahannya 49 juga penuh. Burian, bisakah menceritakan bagaimana pengalaman mengumpulkan dan bahkan sempat menyunting ulang naskah-naskah yang sudah pernah diterbitkan di laman dalam menjadi bentuk cetak. Nah, untuk berhasil terbaik, layaklah. Harus bekerja keras dulu. Begitu kan? Dalam hal ini, Ibu cukup pusing dengan mendaftarkan dan memastikan kami memiliki izin para penulisan penerjemah. Setelah itu, mengerjakan masing-masing cerpen dari keseluruhan 49 kali 2 karena terjemahannya. Nah, juga membiayai dua penyunting dan memastikan tata letak bersebelahan beres juga cukup memeras otak dan tenaga. Wah. Agak sulit membayangkan. 49 kali 2 itu 98 naskah dan semuanya harus dikerjakan. Dan saya merasakan itu benar-benar kerja keras. Kerja luar biasa. Sekarang alasannya apa, Bulian? Mengapa? Mengapa dalam menerbitkan buku Footprints Tapak Tilas? Bukankah semua sudah diterbitkan di laman? Mengapa harus diterbitkan dalam bentuk cetak? Kami menerbitkan Footprints Tapak Tilas sebagai tanda ucapan syukur dan penerbit dalang mampu bertahan sampai 10 tahun dan juga tanda terima kasih kepada para penulis dan penerjemah yang telah mendukung kami dengan sumbangan karyanya masing-masing. Begitu saja. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Selamat ulang tahun buat dalang. Sudah berjalan sampai 10 tahun dan saya sendiri merasa terharu karena ternyata setelah saya hitung kita juga sudah bersama-sama dan bekerja sama selama 10 tahun. Jadi ini bukan bukan tidak sengaja meskipun tadinya tidak sengaja saya enggak menghitung. Baru sadar tadi Pak Dekan mengatakan sudah 10 tahun ya. Oh iya ya? Iya. Cepat banget ya. Iya cepat sekali. Terima kasih Bulian. Sementara saya akan beralih dulu ke Mbak Candra. Terima kasih untuk penjelasannya dari dalang. kita akan memasuki bincang-bincang tentang cerita pendek. Saya akan beralih ke Mbak Candra. Sebelum bertanya ke Mbak Candra saya mengingatkan kembali kepada ibu bapak dan saudara yang ingin menuliskan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di ruang pesan Zoom dengan menggunakan urutan seperti yang disampaikan oleh Panitia di ruang pesan. Mbak Candra Mbak Candra bisakah menceritakan apa sih yang menjadi gagasan dan pemicu untuk menuliskan cerita suatu subuh di Cihanjuang ini. Terima kasih Bu Pur. Salam hangat dulu untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini. Mungkin saya bisa menjawab tadi ya apa sih gagasan dan pemicu penulisan cerita subuh di Cihanjuang ini. Sebenarnya berawal dari keresahan yang saya rasakan yang pertama itu terkait dengan perkawinan anak. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan perempuan. Karena saya melihat bahwa beberapa perempuan masih ada yang terpojok karena ketika dihadapkan pada tuntutan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah tokoh-tokoh perempuan yang ada dalam cerita ini masing-masing memiliki usia dan sikap yang berbeda dalam menyikapi nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut. Jadi ada yang kuat dan ada yang lemah. Intinya adalah bagaimana berdaya bersama adalah menjadi peluru bagi perempuan untuk mampu merubah nasibnya. Itu kira-kira gagasan utama dari cerita ini. Wah keren sekali gagasan utamanya. Berdaya bersama adalah peluru bagi perempuan untuk mampu merubah nasibnya. bisa menjadi kutipan hari ini. Berdaya bersama. Ada yang mengusik saya Mbak Chandra. Mengapa memilih cerita yang berbau kayak sihir atau kelengik. Dan ini ditampilkan di zaman sekarang. Di zaman yang sudah maju yang serba nalar dan bahkan serba cepat ini. Bagaimana Mbak? Ya sebenarnya terkait dengan bagaimana saya menyukai cerita ya. saya suka cerita dengan latar belakang budaya. Dan ketika kita bicara mengenai budaya maka adat istiadat itu melekat dengan unsur klinik atau kita bisa sebutnya kebatinan. Jadi unsur yang selalu ada di masyarakat dengan nilai-nilai yang ajaran khusus itu biasanya memang ada unsur dari klinik tersebut. Tapi kalau sekarang kita datang ke bioskop-bioskop yang ada di beberapa kota kita melihat bahwa pertunjukan layar lebar itu banyak yang bergaya klinik dan jumlah penontonnya itu yang cukup tinggi dan sebagian penonton sendiri itu adalah berasal dari angkatan yang sekarang dikenal serba nalar dan serba cerpat tersebut. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia sepertinya akan selalu punya ruang di hati mereka kepada cerita-cerita dengan unsur klinik. ini saya mendapatkan kutipan hari ini yang kedua ini bukan klinik tapi bukan semata-mata klinik tetapi lebih kepada pergulatan batin dan itu akan selalu menjadi ruang ruang yang tersedia terkadang kita melihatnya sebagai sesuatu yang klinik tapi penghayat nilai-nilai tersebut mungkin melihatnya sebagai sebuah perjalanan kebatinan tapi orang kita yang tidak terbiasa mungkin menyebutnya sebagai klinik ya betul dan saya kira itu seimbang ya nalar pat dan pergulatan batin itu seimbang terima kasih sudah membawa cerita ini sehingga kita belajar untuk menyeimbangkan antara nalar dan kebatinan ceritanya bagaimana Mbak ketika mengumpulkan bahan untuk cerita ini penelitian sebagai bahan cerita dilakukan dengan cara bagaimana ya sebenarnya ini berasal dari pengalaman saya jadi terinspirasi dari masyarakat Sunda Wiwitan cerita ini jadi saya bertemu berteman dengan masyarakat Sunda Wiwitan yang saya temui di berbagai daerah di Jawa Barat nah dari situ saya tertarik dengan nilai-nilai penghormatan mereka terhadap leluhur yang sangat dekat sekali dengan alam dari situ ketertarikan saya kemudian ketika cerita ini dibuat saya lebih banyak melakukan penelitian untuk mencoba mencermati lagi memastikan bahwa unsur-unsur dalam cerita maupun nilai-nilai yang saya sampaikan ke dalam cerita itu memang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka masyarakat Sunda Wiwitan itu lakukan kemudian ada beberapa hal penelitian lain yang saya lakukan yang menurut saya menarik adalah ketika saya meneliti peristiwa serangan DITII sebagai salah satu latar belakang waktu yang saya pergunakan latar waktu dalam cerita itu saya memastikan serangan DITII itu dilakukan di daerah mana saja kejadiannya itu di daerah mana saja kemudian bagaimana itu bisa terjadi supaya saya bisa menuangkanya dalam bentuk cerita dan sebenarnya dalam perjalanan menulis cerita ini saya sangat bersyukur karena melakukannya dalam kelas menulis Padmedia tadi ada Kak Wina Bojonegoro beliau adalah penulis kenamaan dari Jawa Timur yang mengasuh kelas menulis Padmedia dan beliau juga pendiri dari perempuan penulis Padma dimana kami terbiasa atau dibudayakan untuk wajib membedah naskah yang ditulis ini salah satu cara yang menurut saya kaya memperkaya saya untuk kembali selalu untuk memastikan dan melakukan menemukan hal-hal yang perlu saya teliti lebih lanjut jadi masukan dari teman-teman itu membantu saya mengarahkan kira-kira apa yang perlu saya teliti lebih lanjut itu kembali banyak yang mengenal yang mengenal budaya Sunda dan tidak kalah penting saya berharap pembaca juga dapat menyelami masalah-masalah yang disuguhkan dalam cerita dan menyadari bahwa ada di jaman itu sudah ada masalah yang dihadapi perempuan dan di jaman sekarang masalah-masalah tersebut juga ternyata masih ada misalnya perempuan yang dianggap gagal untuk ketika tidak bisa memberikan keturunan atau perempuan yang dipandang rendah ketika tidak menikah saya ingin lebih banyak pembaca yang menyadari bahwa masalah ini ada dan mencoba membuah ruang untuk berdialog dengan orang-orang di sekitar mereka dan yang paling penting saya ingin pembaca menyepakati bahwa untuk tidak mendukung pernikahan anak itu yang pertama terima kasih terima kasih Mbak Candra saya mencatat kata penting yang ketiga cerita merupakan ruang perbincangan untuk perbuatan yang baik untuk mempertahankan budaya dari Mbak Candra saja ada tiga yang sudah saya dapatkan ini kan luar biasa terima kasih Mbak Candra Mbak Candra sementara saya ada satu pertanyaan lagi ini terakhir untuk sementara nanti bisa kembali lagi apa kesan Mbak Candra terhadap kerjasama dengan penerjemah dan juga dengan penerbit dalam kesan saya penghargaan itu kata kunci yang saya ingin sampaikan karena saya belum pernah memiliki pengalaman bekerja dengan penerbit maupun penerjemah sebelumnya dan bagi saya yang miskin pengalaman ini saya merasa sangat terhormat untuk bisa bekerja bersama Ibu Lian Go dalam menyempurnakan cerita jadi saya merasa sangat beruntung karena beliau sebagai tokoh sastra dunia dalam perjalanannya saya merasakan beliau sangat menghormati pendapat saya mencoba menantang saya dengan gagasan-gagasan tapi buah pikiran saya itu tetap penting karena ini menjadi karya saya saya merasa beruntung sekali karena saya belajar tentang tidak hanya keterampilan menulis tapi saya juga belajar tentang wawasan kebangsaan bahwa khususnya untuk tidak menggunakan kata serapan yang sepertinya ini yang ditulari Ibu Lian Go kepada setiap orang terutama kita yang hadir pada hari ini untuk bekerja bersama penerjemah ini juga hal yang baru buat saya jadi saya tidak bekerja langsung dengan Pak Umar tapi melalui Ibu Lian Go dan ini hal yang baru karena saya banyak diminta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait unsur-unsur yang ada dalam cerita jadi contohnya ketika kejadian DITI serangan DITI itu juga diminta untuk menjelaskan kemudian dengan penjelasan datanya jawab sehingga sepertinya penerjemah membutuhkan gambaran yang lengkap jadi beberapa kali saya menyiapkan bahan bacaan untuk bisa menjadi kelengkapan pengetahuan buat penerjemah yang lainnya adalah ketika saya diminta menjelaskan tentang ulu kutuk lunca jadi ini makanan daerah Sunda makanan orang-orang Sunda yang saya biasanya makan ini sangat sering dan ketika diminta menjelaskannya bagaimana itu terbuat dari apa dan bagaimana membuatnya itu satu hal yang buat saya cukup membingungkan ketika di awal tapi ketika saya menerima hasil penerjemahan dari yang sudah disusun oleh Pak Umar yang sudah dikerjakan oleh Pak Umar saya membaca setiap kata bagaimana rangkaian kalimat itu disusun saya merasakan nyawa dari cerita itu ada di dalam bahasa Inggris yang dikerjakan oleh Pak Umar disitu saya merasa sekali lagi penghargaan luar biasa buat saya dan disitu saya juga paham bahwa pemahaman yang menyeluruh dari penerjemah akan membantu menyampaikan cerita dengan sangat elok wah ini kerjasama yang luar biasa antara penulis penerjemah dan penyunting serta penerbit saya juga enggak tahu puluh putak lenca itu seperti tapi memang benar seperti yang dikatakan Mbak Candra roh yang dicerita dalam bahasa Indonesia itu bisa terbawa ke cerita dalam bahasa Inggris jadi Mbak Candra saya mau beralih ke Pak Umar dulu sekarang terima kasih Mbak Candra untuk kata-kata penting hari ini dan juga untuk ceritanya nanti saya kembali lagi ke Mbak Candra terima kasih sekarang saya sekarang saya ke Pak Umar Pak Umar adalah penerjemah cerita suatu di Cihanjuang dan diterjemahkan menjadi The Secret Waterfall untuk para hadirin saya mengingatkan kembali para hadirin dapat menuliskan pertanyaan di ruang pesan Zoom dengan menggunakan urutan seperti yang dituliskan oleh Panitia di ruang pesan Pak Umar terima kasih Pak Umar sudah menerjemahkan cerita suatu subuh di Cihanjuang dengan sedemikian indahnya apa sih yang mendorong Pak Umar untuk berkenan menerjemahkan cerita suatu subuh di Cihanjuang dan bekerjasama dengan Dalang untuk kegiatan ini terima kasih salam kenal semua Bapak Ibu salam juga ke Ibu Silvia Profesor di UC Berkeley saya ingin yang pertama yang mendorong saya Mbak Pur itu kita selalu mau mengetahui apa yang terjadi di kota atau di desa tapi ada satu ruang yang menarik sekali yaitu hutan jadi hutan sebagai tempat pelarian orang-orang jahat dan orang-orang baik itu sangat menarik dan ini yang terjadi di cerpen subuh di Cihanjuang yang ditulis oleh penulis yang menurut saya Mbak Chandra tahu betul apa sebenarnya hutan itu jadi selain masalah perempuannya jadi saya melihat disitu ada mereka buah enok dan istri wah enok dan citrik orang baik yang mau menyelesaikan masalahnya di hutan ada juga apa pemerontakan di yang tentunya kemarkas di hutan dan ini semua diramu dengan baik di dalam cerita itu sangat menarik ini ini juga menarik ini saya suka ke hutan soalnya Pak dan ini memang benar sekali hutan tempat pelarian tetapi juga tempat mencari penyelesaian masalah saya merasakan hal itu kuat sekali di kedua cerita yang dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris bagaimana pengalaman Pak Umar meneliti hal-hal yang terkait budaya dalam cerita suatu subuh di Jihanjuang ini sehingga ini enak sekali bacanya penerjemahan bahasa Inggrisnya ini kalau penerjemahan saya selalu mengatakan kami jadi maksud saya saya tidak bekerja sendiri jadi kami bekerja kalau tidak salah empat orang jadi termasuk dengan penulisnya sendiri tapi tadi sudah disampaikan Mbak Chandra saya tidak bertemu langsung karena pasti ada perbedaan antara penerjemah dan penulis dan itu memperkaya karya itu jadi yang paling pengalaman saya yang paling berkesan adalah ketika harus menerjemahkan mantra yang ditulis dalam bahasa Sunda fungsi guna bahasa guna guna bahasa itu ada dua yang pertama ada penekanan kepada arti dan ada penekanan kepada hal-hal yang suci yang gaib dan mantra itu akan susah diterjemahkan selain juga dia sangat kental dengan budaya Sunda makanya banyak bertanya dengan Mbak Chandra dan beberapa orang sekalian juga penelitian benar-benar sebuah kerja bersama sampai Pak Umar ga mau menyebut saya tapi kami dan itu saya juga ikut tertohok ini tidak pernah kerja sendirian tetapi kerja bersama terima kasih Pak Umar ini menarik judul bahasa indonesianya dan judul bahasa inggrisnya itu seakan-akan tidak mencerminkan satu dengan yang lain bagaimana ceritanya sehingga judul suatu subuh di Cihanjuang diterjemahkan menjadi The Sacred Waterfall yang secara harafiah itu berbeda memang kita harus lihat dari pembacanya kalau untuk pembaca Indonesia suatu subuh di Cihanjuang bisa terbayang jadi suatu subuh itu mungkin satu waktu dimana ada peralihan dari malam ke siang dan itu bisa jadi hal-hal yang keramat bisa terjadi di sini Cihanjuang ya jelas orang-orang Indonesia apalagi orang Jawa Pandung pasti tahu dimana tapi untuk pembaca Amerika sama sekali mereka tidak akan bisa terbayang karena itu sangat kental dengan pemahaman kita orang Indonesia jadi untuk lebih menarik dan sesuai dengan hayalan orang-orang Amerika dan pembaca Eropa kami memutuskan untuk memberi judul The Sacred Waterfall yang pertama alasan pertama lebih mengundang keingin tahuan pembaca Amerika dan Eropa alasan yang kedua lebih memperlihatkan kepercayaan orang-orang Indonesia terhadap tempat keramat pemahaman budaya dan cara berpikir yang berbeda ini penting sekali ya ternyata terima kasih ini keren banget bisa membawa dan memahami sehingga ketika mengikuti cerita keduanya seakan-akan semuanya terbawa termasuk perasaan kebudayaan penjiwaan semuanya masuk Pak Umar sendiri bagaimana pendapatnya tentang di terbitkannya kumpulan cerpen duit bahasa footprint TAPAK TILAS ini setahu saya belum ada Mbak Kuria dan teman-teman yang mendengar ini mungkin bisa melihat bagaimana susahnya mencari karya anak bangsa yang mewakili sejarah dan budaya daerahnya masing-masing saya sangat ya prihatin terutama dengan keadaan di Indonesia Timur jadi setiap daerah ya setiap daerah berbeda pengalaman pengalaman sejarah ya yang mereka alami dan ini TAPAK TILAS footprint ini semua merangkum dari berbagai daerah dan ini saya pikir bisa menjadi semacam perujukan untuk kita yang ingin mengetahui apa yang terjadi di seluruh wilayah Nusantara kita sejarahnya dan budayanya buku ini buku ini sedikit memperkenalkan Indonesia secara luas ya dari Sabang sampai Merau biaya kesan Pak Umar sendiri terhadap kerjasama dengan penulis dan dengan penerbit dalang bagaimana Pak? saya sebenarnya sudah kena penyakit dari Ibu Lian penyakit bersungguh-sungguh dan bekerja keras itu saya sangat-sangat hargai jadi setiap subuh hampir setiap minggu ya saya dan Ibu Lian bertemu bukan saja untuk serpen tapi juga untuk dia berbincang-bincang hal terkait dengan tulisan saya tapi satu hal yang membuat saya sendiri juga malu sama diri saya sendiri bahwa kita harus benar-benar memperkenalkan karya kesusasteran Indonesia dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga tentu dalam bahasa Inggris yang baik dan benar yang sangat menurut saya harus kita dukung penuh mengenal bangsa sendiri untuk diperkenalkan kepada bangsa lain dan memang ini yang sangat kental dalam kerjasama khususnya yang kemudian berhasil diwujudkan dalam bentuk buku footprint setapak tilas terima kasih Pak Omar baik baik saya punya satu pertanyaan ini satu pertanyaan dari saya yang terakhir pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Mbak Chandra Pak Omar dan juga Bulian saya mengundang keempat ketiga narasumber ini sambil mengingatkan para hadirin untuk menuliskan pertanyaan di ruang pesan dengan menggunakan urutan seperti yang dituliskan oleh Panitia di ruang pesan pertanyaan saya ini untuk ketiga narasumber apakah harapan Mbak Chandra Pak Omar dan Bulian untuk sastra Indonesia dan keperlanjutan perjuangan membawa sastra Indonesia ke kancah sastra dunia apakah harapan Mbak Chandra Pak Omar Bulian untuk sastra Indonesia dan keperlanjutan perjuangan membawa sastra Indonesia ke kancah sastra dunia saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Mbak Chandra selaku penulis selalu nanti Pak Omar sebagai penerjemah dan kemudian kepada Bulian sebagai penerdit silahkan Mbak Chandra terima kasih Bupur harapan saya lebih banyak masyarakat Indonesia yang menikmati sastra Indonesia terutama angkatan muda yang saat ini mungkin memiliki minat yang rendah terhadap karya sastra dan saya melihat kegiatan seperti ini tidak hanya di kampus-kampus tapi juga di sekolah-sekolah di mana anak-anak dari usia anak-anak itu penting sudah mulai diperkenalkan sastra jadi sudah ada buku wajib di sekolah sepertinya dari tingkat sekolah menengah itu sepertinya peserta didik siswa itu sudah mulai diperkenalkan dengan adanya buku wajib di sekolah mereka kemudian kalau di tingkat dunia saya berharap lebih banyak Pak Umar Pak Umar lainnya yang bisa menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia dan semangat bulian semakin menggelora dengan 10 tahun ini semoga lebih banyak lagi karya-karya sastra Indonesia yang diterjemahkan di luar negeri terima kasih terima kasih Pak Candra Pak Umar silahkan ya baik masalah besar dalam memperkenalkan kesusah sastra Indonesia itu adalah masalah penerjemahan jadi betul yang disampaikan Mbak Candra jadi kita sangat butuh penerjemah-penerjemah yang yang bukan cuma tahu bahasa tapi tahu sejarah dan budaya bangsanya jadi bisa memperkenalkan terjemahan itu karya-karya itu melalui terjemahan dan menurut saya jiwa sejarah dan kebudayaan bangsa itu harus dibawa jangan cuma bahasanya saja jiwa secara dan budayanya terima kasih Pak Umar Bulian silahkan nah saya hampir sama dengan Umar masalah dalam dalam memperkenalkan kesusah sastra Indonesia tulisan baru ya kepada pembaca dunia adalah mendapatkan bahas asli yang ditulis dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar juga dana untuk meniklankan hasil hasil terbit itu wah cukup cukup memusingkan begitu saja ini harapan dan juga permohonan dukungan kepada lebih banyak orang ya Bu ya iya dukungan selalu diharapkan tetapi susah didapatkan begitu ya terus mari kita terus bekerja bersama kata Mbak Tandra berdaya bersama seperti peluru benar benar sekali benar sekali dan saya kira ruangan ini tetap menjaga dan bahkan kalau bisa para hadirin semuanya yang hadir kita akan terjun bersama untuk bersama-sama bersatu menjadi peluru untuk perkembangan sastra Indonesia di kancah dunia wah kalau begitu menyenangkan karena itu bisa menjadi seperti kanon dong menyerangkan mari kita berdoa dan terus berjuang baik terima kasih Mbak Chandra Pak Umar dan Bulian pertanyaan saya itu tadi yang terakhir untuk para para narasumber nah sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada penulis dan penerjemah Mbak Chandra dan Pak Umar untuk membacakan cuplikan cerita pendek Mbak Chandra yang bersuduh suatu subuh di Jihanjuang dan setelah itu kita akan mendengarkan pembacaan cuplikan terjemahan suatu subuh di Jihanjuang The Sacred Waterfall yang akan dibacakan masing-masing oleh Mbak Chandra dan oleh Pak Umar sementara kita mendengarkan pembacaan cuplikan ini Panitia akan mengumpulkan pertanyaan para hadirin yang sudah terkirim di ruang obrolan nanti untuk ditayangkan dan dibicarakan dalam bagian tanya jawab pertanyaan yang masuk setelah pembacaan serpen akan kami catat untuk diberikan jawabannya melalui surel para penanya sekali lagi saya juga mengingatkan jika pertanyaan yang dikirimkan oleh para hadirin mencapai 10 pertanyaan akan ada kesempatan untuk mendapatkan satu buku hadiah secara cuma-cuma untuk peserta dengan pertanyaan yang istimewa yang menggali makna cerita atau yang menggali lebih lanjut tentang kegiatan menulis penerjemahan dan penerbitan saya persilahkan Mbak Chandra untuk membacakan cuplikan serpennya silahkan tiba-tiba tiba-tiba dari barisan pohon Mangdayat muncul menggadang mereka aduh wanginya goda Mangdayat sambil mendekatkan kepalanya ke arah tubuh Citrik Citrik langsung menjerit dan berlindung di belakang badan Waenok gelung Citrik terlepas rambutnya yang hitam jatuh tergerai melewati pundaknya yang basah tubuh gadis itu hanya dibalut kain sarung selepas mandi di sungai Citrik merinding karena masih bisa merasakan napas Mangdayat di lengannya mau apa kamu Dayat Waenok membentak mau menikah dengan ponakanmu ujar Mangdayat tergelak bau minyak rambut Mangdayat tercium begitu kuat mengalahkan wangi sabun mandi dari tubuh Citrik dan Waenok Mangdayat mengusap kumisnya sambil menatap Citrik mata lelah kitua itu bergerak menyapu wajah pucat Citrik pandangannya menjelajahi leher yang jenjang lalu turun ke pundak nan putih bola matanya kian membesar saat tilikannya tiba pada pinggul sintal Citrik yang berbalut kain sarung basah jangan kurang ajar Waenok berteriak marah aku akan buatkan rumah terbagus di Cihanjuang untukmu Citrik ucap Mangdayat merayu Citrik tanpa menghiraukan haddikan Waenok kamu bisa dapatkan semua yang kamu mau dengan uang hasil usaha ternaku Citrik masih tidak menjawab kedua tangannya terus memeluk keranjang berisi baju yang dicuci dengan tumpuan tubuhnya yang gemetar anak anak ini sudah mendapat rumah dariku Waenok berujar sambil mengangkat dagu matanya menatap tajam lelaki yang ada di depannya lalu bibirnya mengatuk tarikan napasnya yang pendek dihembuskan lewat kedua lubang hidungnya rumah usang bekas perawan tua tidak pantas untuk gadis cantik seperti Citrik ejek Mangdayat diikuti suara tertawanya yang menjengkelkan wajah Waenok memerah tangannya mengepal menahan amarah awas aku laporkan kepada sesepuh adat Waenok berteriak lantang Mangdayat justru tertawa liar dengan ilmu sirepku akan aku tembus mimpi sesepuh adat dia akan menuruti semua kemauanku Waenok tersentak dia diam kehabisan kata-kata melihat perubahan sikap Waenok Mangdayat kembali tertawa keras kedua tangannya bertengger di pinggang menampakkan perutnya yang montok bergoncang aku berkuasa di Cihanjuang perempuan tua macam kamu tidak ada artinya bagiku Mangdayat menunjukkan jari telunjuknya ke arah Citrik dia milik aku Citrik merasa dirinya diberlakukan layaknya barang untuk dimiliki penggorokannya tercekat menahan tangis Waenok masih diam mematu Mangdayat berlalu menjauh Waenok berbalik badan dan memeluk Citrik keduanya bertangisan di sisi jalan setapak setelah mereka merasa agak tenang Waenok mengajak Citrik pulang ke rumah ayo pulang malu jika ada yang melihat kita sedang bertangisan Waenok mengusap air mata Citrik kita pasti akan dapat jalan keluarnya kalimat terakhir Waenok membuat hati Citrik tenang dua perempuan itu pun berjalan menuju rumah that day Citrik and Waenok had been walking home after doing laundry and bathing in the river Citrik sarong wrap was wrapped tightly around her body her black hair fell loosely over her damn shoulders unexpectedly Dayat had emerged from behind the tree line and blocked their passage leaning into Citrik he teased my my don't you smell nice startled Citrik died behind her arms what do you want Dayat Waenok had snapped I want to marry your niece Dayat chuckled the cloying smell of his pomade completely smothered Citrik and Waenok clean fragrance the old man struck his mustache and peered into Citrik's pale face his greedy gaze slid down on her slender neck landing briefly on her wide shoulders and eyes widening settled on the curves of Citrik's hips swaddled in the wet swung don't be vulgar who are in of his furiously Dayat ignored the old woman and continued leering at Citrik I'll build the most beautiful house in Chihang for you Citrik I can give you everything you want with the money I make in my cattle business Citrik reminds silence behind her arms pressing her full basket of freshly washed clothes against her trembling body Hua Enok raised her chin and glared at Dayat Citrik will inherit my house she said through fresh lips Dayat laughed an old house from old maid is not suitable for a girl as beautiful as Citrik fury flushed a dangerous red into Hua Enok's face watch your mouth I report you to the elders Dayat burst into boisterous laughter ah but using my syrup mantra I can hypnotize the elders and under the spell of my magic I can make them do anything I say Hua Enok caps taking for the light in springing his secret on Hua Enok Dayat put his hand on his hips and sneaker exposing his bad shaking belly I am the law in he called I don't listen to all maids like you pointing at he declared she is mine Chitrik throw titan trying to swallow the terror of being treated as an object that could be owned by another Hua Enok stood rigid until Dayat walked away then she turned around and Chitrik in tears he held one another on the side of the path Hua Enok stood rigid until Dayat walked away then she turned around and hugged Chitrik in tears they held one another on the side of the path until they calmed down why Enok wife Chitrik tears let's go home people are looking at us she said and so we'll find a way out of this problem tangan untuk kedua pembaca penulis cerita dan penerjemah terima kasih sudah membagikan sedikit dari karya yang dimuat di dalam buku footprints ini jangan lupa untuk menekan tombol pembelian buku untuk mendapatkan potongan harga untuk mendapatkan potongan harga untuk pembelian khusus hari ini yang akan dicatat oleh penyedia buku untuk hari ini di tautan acara Jawa dan kalau luput untuk mengejar pembelian buku hari ini bisa membeli di toko buku Baca Sastra yang tautannya juga sudah dibagikan oleh Panitia kita akan memasuki tanya jawab Panitia apakah pertanyaan sudah terkumpul mohon ditayangkan pertanyaannya baik terima kasih Panitia yang sudah membantu nah ini bagian pertama pertanyaan untuk Ibu Lian ada dua pertanyaan pertama untuk Bulian dari Jani Surabaya Bulian kalau ingin kalau saya ingin melamar menjadi penerjemah apa persyaratannya dan bagaimana caranya ya Bulian Jani apakah ada di dalam ruangan ini dan bisa membuka kamera Panitia minta tolong untuk menyorot Jani sehingga sebentar Bu ini tidak terkait dengan acara ya dan saya lebih nyaman menjawab ini melewat sural saja Jani Jani adakan alamat suralnya nanti akan saya cantumkan Bulian terima kasih banyak bukur untuk memilih pertanyaan saya untuk disampaikan saya akan cantumkan alamat email saya terima kasih Bulian terima kasih Ibu Jani nanti mohon disampaikan alamat suralnya kemudian pertanyaan kedua kepada Ibu Lian juga yang berhubungan dengan bahasa Indonesia melalui sastra dari May Narni dari UIN Maulana Malik Ibrahim bagaimana upaya Ibu melanggengkan upaya menduniakan bahasa Indonesia melalui sastra apakah akan dijawab disini Ibu May Narni Ibu apa kabar Ibu terima kasih Ibu sudah berkenan membacakan pertanyaan saya senang sekali bisa bergabung pada sesi hari ini silahkan Ibu Lian terima kasih bagaimana upaya saya untuk melenggengkan upaya menduniakan bahasa Indonesia melalui sastra wah itu melalui terjemahan ya barangkali sebab kalau menduniakan bahasa Indonesia ya sebenarnya juga melalui diaspora Indonesia cuman begini kita kembali lagi ke penyakit orang Indonesia yang tidak mau mengenal bahasanya sendiri ya jadi itu yang paling susah di situ yang paling susah malahan orang bule lebih berkenan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar daripada pejabat-pejabat atau orang pintar yang bergelar dan berbangsa Indonesia itu kesukaan saya itu kesukaan begitu apakah menjawab pertanyaan menang ini ya terima kasih ibu karena saya kira ini juga mungkin terkait dengan ini ya ibu posisi bahasa Indonesia secara politis dalam komunikasi internasional saya kira juga itu menjadi salah satu hambatan kita ya ibu ya bagaimanapun nilai politis sebuah bahasa juga akan menentukan keberterimaan bahasa itu di forum internasional terima kasih banyak atas upaya ibu ini sesuatu yang luar biasa karena tidak hanya menghabiskan waktu tenaga pikiran tapi terutama juga biaya yang mungkin ini perlu dukungan dari banyak pihak saya ikut mendoakan supaya ibu selalu sehat terima kasih bu pur terima kasih bu mei untuk pertanyaannya dan ini menjadi salah satu bahan pemikiran bagi kita bersama bahwa kita memang perlu bersama-sama membawa bahasa Indonesia untuk apa namanya ada diketahui oleh seluruh dunia pertanyaan yang berikutnya ini tidak ada yang dituju dari Dwi Haley pertanyaannya saya tidak tahu ini untuk siapa ada upaya-upaya apa upaya-upaya UKSW dalam menumbuhkan minat dan kepedulian mungkin ini nanti agak terakhir narasumbernya dulu karena UKSW itu bukan narasumber narasumber hari ini mungkin kalau tidak tidak ada waktu lagi nanti mohon Papa atau Mas atau Mbak Ibu Dwi Haley meninggalkan surelnya dan nanti akan kami jawab kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Terima Jaya Sega dari mahasiswa psikologi apa yang menyebabkan karya sastra ini sehingga tercipta mungkin ini nanti dipindahkan untuk penulis saja karena ini tidak ada tujuan khusus lalu ada pertanyaan dari mahasiswa UKSW atau mungkin dari pihak dari UKSW Theo yang bertanya kepada bulian apa manfaat dari membaca dan belajar ilmu sastra mungkin Ibu bisa menjelaskan dari sudut pandang penyunting dan penerbit ini ada gunanya enggak sih belajar sastra silahkan du ini mahasiswa siapa nih waduh jangan-jangan mahasiswa saya ini nanti ya ilmu sastra itu ada banyak manfaatnya dong bisa belajar hidup dari membaca sastra bisa juga belajar bahasa yang baik dan benar juga bisa membantu mengkhayal mengkhayal ya dan apa yang dibaca dapat digunakan dalam kehidupan sendiri banyak sekali ini kok tidak ada lagi lima sudah berhenti ini bagaimana sih masih masih ada tapi ini memang dipisahkan kepada siapa pertanyaan itu jadi jangan khawatir untuk pertanyaan untuk bulian sudah cukup cukup ini masih ada tidak sudah cukup lah teman-teman panitia bagaimana sudah ya yang untuk upaya UKSW dan juga faktor penyebab karya sastra itu mungkin lebih kepada penulis dan untuk nomor tiga dicatat dulu pertanyaan berikutnya saya mengundang Pak Umar ini ada banyak pertanyaan Pak Umar pertama dari Pak Kahar wah terima kasih Pak Kahar sudah membersamai kami Pak Kahar ini dari Balai Bahasa Jawa Tengah selamat siang Pak Kahar sudah bergabung dan Pak Kahar sebagai pengelola majalah sastra karas di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mempunyai pertanyaan untuk Pak Umar apa pertimbangan Bapak mempertahankan kosa kata budaya Sunda dalam terjemahan bahasa Inggris seperti pertemuan adat di Balai Sarasehan Hawu dan lain-lain silahkan Pak Umar baik baik kalau kita terima kasih Pak Kahar atas pertanyaannya kalau kita lihat dari sejarah penerjemahan kata yang mengandung budaya itu sebaiknya dibuat seperti itu jangan diterjemahkan jadi dan itu bisa jadi suatu saat nanti menjadi kosa kata dalam bahasa Inggris misalnya tapi ini kosa kata yang jelek kosa kata Melayu yang masuk ke dalam bahasa Inggris misalnya amuk tapi diterjemahkan diambil menjadi kosa kata bahasa Inggris menjadi emak A M M U C K A M U C K itu diambil dari terjemahan diambil dari kata Melayu amuk sekarang juga sarung menjadi selong tapi dibaca menjadi selong sebaiknya hal-hal menurut saya hal-hal yang mengandung budaya yang kental itu sebaiknya jangan diterjemahkan dan diperkenalkan sebagai bagian dari budaya kita sehingga kita juga memperkaya bahasa Inggris dengan budaya Indonesia kalau yang dulu sebaiknya ya kita perkenalkan bahasa kosa kata bahasa Indonesia yang baik yang menyampaikan citra diri kita orang Indonesia kalau masa kolonial dulu banyak yang diambil malah kosa kata yang jelek seperti amuk run amak itu ya dianggap bahwa kita ini suka namuk jadi itu bagian budaya kita dan itu banyak dilekatkan dengan orang-orang Bugis Makassar di dalam keselastraan jadi itu jadi menurut saya kita bisa mengambil kosa kata yang baik yang mencernihkan citra bangsa kita untuk dijadikan sebagai kosa kata dalam bahasa Inggris yang itu jauh baik terima kasih Pak Kahar demikian Pak Kahar mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kahar mungkin Pak Kahar ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk menanggapi atau memberikan tanggapan untuk kegiatan ini saya persilahkan terima kasih Ibu Purwanti terima kasih juga Ibu Lian Bapak Umar dan juga penulis tadi namanya Mbak mohon maaf Mbak siapa ya Mbak Chandra Mbak Chandra Mbak Chandra ya maaf sudah tua suka lupa saya terima kasih terima kasih saya ikut senang UKSW peduli pada usaha Ibu Lian membawa karya sastra Indonesia mendunia ini satu satu kebanggaan saya warga salah tiga UKSW kampus tercinta mendukung usaha Ibu Lian dari San Mateo sana dan sama seperti harapan yang telah dikemukakan beberapa peserta terdahulu semoga semua dari kita mendukung usaha Ibu Lian ini terima kasih terima kasih Pak Kahar sebagai sesama warga salah tiga saya merasa sangat bangga Pak Kahar dapat meluangkan waktu untuk hadir dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami terima kasih banyak terima kasih terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu baik saya bisa melanjutkan kepertanyaan berikutnya untuk Pak Umar dari Martin Nuh Hanan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo Mas Martin Pak Martin baik pertanyaan dari Mas Martin adalah bagaimana Bapak menerjemahkan suatu mantra bagaimana cara Bapak menyamakan rasa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam bahasa Inggris silahkan Pak Umar ini pertanyaannya Mas Martin ini memang betul sangat susah jadi ini yang membuat kami harus bolak-balik terus untuk menyamakan pendapat jadi ini yang paling diantara semua yang paling sulit untuk diterjemahkan ini jadi kita memahami mantra bukan cuma sebatas mantra ya tapi kita memahaminya sebagai bahasa yang bisa menimbulkan akibat akibat secara nyata ya jadi jadi bukan cuma rasa bahasa tapi ada unsur ya kekeramatan disana jadi kita bolak-balik terus akhirnya dapat terjemahan yang cocok tetapi itu pun menurut saya tidak bisa mewakili dari apa yang sudah yang menurut penulisnya Mbak Chandra itu sampaikan jadi tapi menurut kami itu yang paling terdekat karena memang unsur puisi dan yang lain itu yang dimana penekanan pada bukan makna ya tapi penekanan pada keindahan dan kesakralan bahasa itu sendiri itu akan susah diterjemahkan makanya kami menyimpan bahasa apa bahasa aslinya bahasa Sundanya setelah itu kami terjemahkan bahasa Inggrisnya di bawah nanti suatu saat mungkin ada yang bisa menerjemahkan lebih baik mungkin ada tapi untuk sementara itu yang paling mendekati setelah banyak berbincang-bincang panjang dengan beberapa orang saya kira itu Mas Martin baik terima kasih Pak Omar terima kasih juga Mas Martin untuk pertanyaannya hal yang penting untuk kita pelajari bersama terima kasih Mas Martin sudah hadir dan juga menyampaikan pertanyaan pertanyaan selanjutnya dari Aril Timot Madilah dari Universitas Kristen Satyawacana ada dua pertanyaan untuk Pak Omar mengapa tampaknya ada berbagai penggambaran dalam bahasa Indonesia yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ini selada dengan pertanyaan Mas Martin dan juga pertanyaan yang kedua selaras dengan Pak Kahar mengapa untuk istilah seperti ulu kutek lenca dan apem diberikan gambaran yang rinci tidak seperti beberapa istilah lainnya bagaimana dengan pemilihan mana yang harus dijelaskan mana yang tidak itu bagaimana Pak Umar silahkan ini ini terkait dengan salah satu cara menulis dan menerjemahkan hal yang sudah diketahui itu tidak perlu dijelaskan secara rinci tapi yang belum diketahui itu harus dijelaskan secara rinci makanya setiap kata yang mengandung unsur budaya yang kental itu harus dijelaskan secara rinci dan terkadang kita harus malah bisa mengubah naskah aslinya jadi mungkin juga Mbak Chandra bisa berbicara masalah ini jadi polak-balik beberapa kali itu bisa jadi misalnya penulisnya mengatakan bahwa ini sudah diketahui oleh pembaca Indonesia jadi karena penulisnya kemungkinan berpikir bahwa ini itu bisa dimengerti tetapi begitu kita memindahkan karya itu untuk pembaca Amerika tentu hal yang kami pikirkan akan susah untuk dibayangkan dan dimengerti orang Amerika itu harus diberikan penjelasan nah kalau tidak ada penjelasan itu biasanya kami minta ke penulisnya untuk menjelaskan makanya makanan alat-alat yang terkait dengan hal yang sangat kental dengan budaya daerah itu biasanya diminta dijelaskan secara rinci kalau di orang-orang Bandung mungkin sudah ngerti ya istilah itu tapi untuk orang-orang Amerika pasti harus dijelaskan dan alasan untuk ada beberapa kosa kata yang tidak diterjemahkan yaitu bahasa itu kan bukan cuma bahasa ya tapi dia adalah padanan budaya misalnya kita di Indonesia sangat banyak yang terkait dengan padi karena kita budaya kita adalah budaya pertanian misalnya kita mempunyai padi itu kita punya sekam sebelum menjadi beras ada padi beras terus dimasak menjadi nasi kalau kelewatan masaknya kebanyakan air jadi bubur dan macam-macam yang terkait dengan itu tapi untuk orang Amerika dan orang Eropa mereka cuma mengenal rice beras makanya kadang kami bercanda sama Ibu Lian orang Indonesia itu tidak makan beras makan nasi karena terjemahan itu kadang rice kita bisa menerjemahkannya menjadi beras bisa juga menerjemahkannya menjadi nasi ke dalam bahasa Indonesia jadi itu jadi menurut saya hal yang sangat kental dengan budaya di Indonesia dan tidak ada padanan budayanya di dalam bahasa Inggris atau budaya Amerika atau budaya Eropa saatnya itulah kita memperkenalkan budaya di Indonesia dengan membiarkan bahasa Indonesianya seperti itu kemudian menjelaskannya sehingga orang bisa memakai bahasa Indonesia supaya bahasa kita ini menjadi bahasa dunia ini kok Arilnya enggak ada Aril belum tersorot terima kasih Pak Omar untuk penjelasannya semoga Aril bisa mendengarkan pertanyaan yang berikutnya sebelum saya bacakan mohon kesediaan ibu bapak dan saudara para hadirin semua untuk dapat mengisi daftar hadir yang segera akan dibagikan oleh panitia di ruang obrolan zoom mohon untuk mengisi dengan nama sesuai dengan yang para hadirin kehendaki untuk muncul di piagam piagam akan tergirim nanti setelah acara oh Aril ada mungkin dia tidak bisa membuka kamera ya terima kasih untuk jawabannya katanya di pesan baik pertanyaan yang berikutnya dari Elisabeth Sahasrara Exel Saputri dari UKSW Pak Umar apa saja yang diperhatikan dalam menerjemahkan supaya menarik perhatian pembaca menarik perhatian pembaca luar negeri silahkan Pak Umar banyak hal tapi ini yang ingin saya garis bawahi hal yang membuat mereka ingin tahu artinya ceritanya terjemahan itu harus menekankan pada budaya dan kata yang dipilih itu harus menampakkan tokohnya jangan pengetahuan penerjemahnya itu selalu itu yang selalu saya tekankan jadi yang pertama budaya kalau ada unsur budayanya itu bagus sekali untuk diterjemahkan dan dalang saya pikir sudah membuat penekanan untuk itu semua karya yang masuk itu harus mengandung cerita yang berdasarkan pada sejarah dan budaya sekempat nah itu itu artinya sudah menarik cerita itu untuk terjemahkan yang kedua memilih kata yang sesuai dengan tokohnya jadi misalnya tokohnya itu supaya ada ada ya tadi bahasanya jiwanya ya tapi kalau menurut saya bisa menampakkan tokoh itu bukan penerjemahnya jadi misalnya tokohnya tarolah saya saya bisa memilih kata yang lebih baik lebih bagus tapi kalau kata itu menurut saya tidak cocok dengan tokohnya yang berpendidikan rendah saya harus memilih kosa kata yang menunjukkan bahwa dia berpendidikan rendah jadi apply itu kemungkinan tidak use bolehlah kemungkinan jadi atau bahasa yang banyak menggunakan bahasa yang kira-kira dekat dengan bahasa orang yang tidak berpendidikan yang terakhir mungkin banyak hal tapi saya menekankan tiga ya yang pertama yang kedua bahasa harus dekat dengan tokoh yang ketiga bahasa Indonesia kita kan banyak menggunakan bahasa dan ini pelajaran yang saya ambil dari Ibu Lian juga saya berbagi banyak menggunakan bahasa yang kita sebut kalimat pasif atau bahasa Indonesia kemudiannya kalimat pasif artinya artinya kita lebih banyak tidak mau menyebut pelakunya dan begitu lebih menekankan pada unsur apa namanya etika etika kesopanan kesopanan karena bahasa kalimat pasif itu cenderung lebih sopan tapi dalam bahasa Inggris kita harus menerjemahkannya ke dalam bahasa kalimat aktif jadi orang Amerika tidak akan pernah mengatakan ini contoh yang sering saya berikan tidak akan pernah mengatakan my leg was broken itu kata yang diterjemahkan oleh orang Indonesia tetapi orang Amerika pasti akan mengatakan I broke my leg saya mematahkan kaki saya jadi memang tidak berterima kalau dalam bahasa Indonesia siapa juga yang mau mematahkan kakinya sendiri tetapi itulah terjemahannya saya kaki saya patah terjemahannya saya harus I broke my leg jadi itu saya kira itu yang sangat penting baik terima kasih Pak Umar Elizabeth semoga penjelasan Pak Umar memberikan pencerahan untuk kegiatan penerjemahan masih terkait dengan penerjemahan ada tiga penanya yang pertanyaannya berkaitan dengan penerjemahan untuk Pak Umar dari Ramli bahasa terjemahan apakah menyesuaikan budaya dan semantik bahasa terjemahan atau sesuai bahasa naskah yang diterjemahkan apakah Pak Ramli atau Mas Ramli ada di ruangan jika ada dapat mohon berkenan membuka kamera mungkin Pak Umar mungkin Pak Umar bisa sekaligus menjawab pertanyaan pertanyaan yang berikutnya dari Christian Situngora buru di Jakarta mungkin khusus untuk bagaimana menerapkan penelitihan dalam penerjemahan apa yang diteliti dan penerapannya bagaimana dan yang terakhir dari Ibu Triwah Yuni dari BRIN ingin kiat bagaimana kiat Pak Umar menerjemahkan karya sastra yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya setempat strategi natacaranya bagaimana masih terkait dengan penelitian juga bisa sekaligus ini Pak boleh jadi yang pertama sebagian banyak ini bagus jadi yang pertama bahasa sastra kita mengenal dua cara penerjemahan harbiah dan penerjemahan yang lebih alamiah yang biasa orang sebut idiomatic translation nah terjemahan bahasa sastra itu penekanannya bukan agak susah menerjemahkan melalui pendekatan harfiah jadi mengikuti bahasa aslinya karena yang pertama pertimbangannya adalah bahasa sastra itu punya punya pesan dibalik dibaliknya jadi kaya dengan rasa kalau kalau mau menulis dengan ketepatan bukan rasa mungkin bisa menggunakan karya ilmiah tetapi sastra agak susah untuk menerjemahkan secara harfiah karena ada perbedaan budaya antara bahasa sumbernya dan bahasa yang akan kita terjemahkan jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu juga banyak macamnya maksudnya sumber-sumber kosa katanya itu banyak dari ada berbagai daerah jadi kita akan membawa budaya itu ke dalam bahasa Inggris yang kedua perbedaan yang tadi saya sampaikan perbedaan tata bahasa itu sangat sangat berbeda selain perbedaan budaya perbedaan tata bahasa yang satu sukanya memakai kalimat pasif yang satu sukanya memakai kalimat aktif yang satunya suka bertele-tele berputar-putar karena kita mengenal bahasa basi di Indonesia bahasa basi itu setara dengan tata kerama jadi kalau cari terjemahan dalam cari padanan bahasa Indonesia tata kerama bahasa basi itu sebenarnya satu makna jadi orang yang ramah biasanya suka bahasa basi kita cenderung seperti itu orang Indonesia nah sebagian yang berbahasa basi itu biasanya ibu liang sudah punya gunting panjang itu dipotong nah jadi penerjemahan juga artinya bisa memperkaya naskah aslinya jadi saya merasa bahwa penerjemahan itu bukan hanya memindahkannya dari bahasa satu ke bahasa lain bukan itu kegiatan penerjemahan tetapi salah satunya juga memperkaya penerjemahan nah itu juga berarti saya langsung masuk ke peneritian jadi memerlukan peneritian menerjemahkan kalau cuma padanan kata ya kita bisa pakai translate aman itu tapi tidak akan tidak akan di dalam karya sastra karena karya sastra bukan menerjemahkan kata per kata atau kalimat per kalimat tetapi ada unsur dimana kita harus memilih mengapa kata ini yang kita gunakan terus mengapa kalimatnya seperti ini susunannya terus mengapa misalnya tadi judulnya kita memilih judul lain yang tidak sesuai dengan judul aslinya nah itu perlu membaca berkali-kali kemudian kita harus mengetahui masalah yang kita hadapi jadi waktu saya menerjemahkan masalah yang sangat berat yang saya hadapi adalah saya tidak terlalu mengetahui budaya Sunda jadi harus banyak membaca banyak meneliti budaya Sunda lumayan sudah bisa belajar sedikit tentang budaya Sunda ternyata ada budaya seperti ini itu memperkaya juga pengetahuan penerjemah jadi penelitian itu menurut saya bagian dari penerjemah tidak bisa dipisahkan dan itu kalau saya sebagai penerjemah melihatnya itu hal yang paling dinikmati saya paling menikmati membaca sumber-sumber yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerjemah itu memperkaya pengetahuan kita kiat menerjemahkan menerjemahkan harus ada dua yang harus kita miliki pengetahuan kita terhadap bahas kedua bahasa yang kedua pengetahuan kita terhadap dua budaya itu dan jangan merasa bahwa kita orang Indonesia kita mengetahui budaya kita sendiri harus belajar saya dulu sebelum menerjemahkan saya pikir banyak tahun tapi setelah menerjemahkan ternyata banyak hal-hal yang harus saya cari kembali jadi kiat menerjemahkan kita harus betul-betul mengetahui budaya dari karya itu setelah itu kemudian kita mengetahui tokohnya terus yang terakhir kita mengetahui perbedaan antara kedua bahasa itu sehingga kita mengetahui oh ini kayaknya tidak alami kalau kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris jadi kita ganti oh ini terlalu formal terlalu resmi bahasa ini kalimat ini tidak mungkin digunakan oleh tokoh ini ganti supaya kalimatnya terlalu tidak resmi tentu kita harus memilih juga kalimatnya yang tidak resmi dalam tata bahasa Inggris jadi seperti itu menerjemahkan tapi jangan takut jadi kelihatan sulit tapi menurut saya itu menyadarkan kita bahwa kita tidak sepenuhnya menguasai bahasa ibu kita jadi kita harus banyak belajar misalnya ada beberapa kata yang harus kita betul-betul terusuri karena bahasa itu sudah hampir hilang saya misalnya mungkin nanti Mbak Candra bisa menjelaskan tapi untuk saya misalnya bahasa dalam bahasa Bugis Makassar banyak yang masuk dalam bahasa Indonesia tetapi tidak dipakai oleh penutur orang Bugis Makassar dalam berbahasa Indonesia sehingga bahasa itu hilang dianggap sebagai bahasa daerah saja jadinya kita tidak memperkaya bahasa Indonesia jadi menurut saya kita betul-betul harus melihat dua kamus kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris kadang kita merasa tahu bahwa itulah terjemahan bahasa Indonesianya tapi begitu kita lihat kamus jangan-jangan tidak misalnya misalnya laki-laki laki-laki itu terjemahan pertamanya adalah lawan dari perempuannya tetapi terjemahan yang kedua adalah seseorang yang memiliki keberanian nah ya itu terjemahan keduanya makna dalam kamus yang kedua jadi itu sudah yang kadang kita tidak makna kedua yang dipakai atau makna yang pertama saya pikir itu mudah-mudahan saya menyiapkan terlalu betele-tele silahkan banyak sekali yang harus dipelajari dan dilakukan oleh seorang penerjemah tidak hanya tahu bahasa yang berbeda tetapi hal-hal yang sangat rinci tentang pemahaman pikiran yang menyertai kata-kata itu dan juga penelitian terima kasih Pak Umar penjelasannya sangat rinci dan juga memberikan contoh-contoh terima kasih untuk para penanya yang sudah bertanya untuk Pak Umar sebentar kita akan beralih ke penulis saya ingatkan kembali mohon kesediaan para hadirin untuk mengisi daftar hadir yang diberikan oleh Panitia dan Panitia mohon dapat mengulang memberikan tautan daftar hadir Mbak Chandra ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Chandra saya mulai dengan pertanyaan dari mahasiswa psikologi Mas atau Mbak Terima Jaya Sega yang ingin tahu tentang hal-hal yang menyebabkan terciptanya karyatastra ini mungkin bisa diulas lebih lanjut silahkan Mbak Chandra terima kasih Bu Pur dan Mas atau Mbak Terima Jaya jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ini berawal dari keresahan saya atas beberapa masalah yang saya temukan karena masalah pernikahan atau perkawinan anak ini sangat erat saya temukan di dalam dunia pekerjaan kemudian masalah-masalah terkait dengan perempuan juga saya temukan dalam dunia pekerjaan maupun dalam keseharian pertemanan saya dan mengapa menyebabkan karyatastra ini bisa tercipta mungkin juga karena hal-hal yang erat dengan saya sebagai penulis saya memiliki anak perempuan juga saya membayangkan bagaimana kehidupan anak saya ke depan kemudian apa yang dihadapi oleh anak-anak perempuan lainnya di Indonesia jadi itu sepertinya faktor yang utama yang menyebabkan karya ini bisa saya susun semoga membantu jawabannya terima sepertinya tidak hadir di ruangan baik saya akan membacakan pertanyaan dari tiga penanya yang lain ini mungkin bisa dijadikan satu pertanyaan dari Mas Martin lagi dan juga dari Aril dan juga Theo yang ingin bertanya kepada Bu Chandra apa sih ini bersambungan dengan pertanyaan saya tadi dari Mas Martin apakah sasaran serpen ini bukan kaum muda dan juga apakah latar cerita ini benar-benar ada di Jawa Barat jika tidak dari mana dari mana itu kok dapat pemikiran dan ilham menuliskan latar seperti itu dan juga apakah nama-nama yang dituliskan itu memiliki arti tertentu ada perlambangan tertentu dan yang terakhir dari Theo rasa atau kerisauan seperti apa risaunya di nah sepertinya ini tadi sudah dibicarakan tetapi bisa disinggung kembali oleh Mbak Chandra silahkan makasih ini sebenarnya angkatan muda juga yang nanya Bu Pur Mas Martin dan Mas Aril dan sebenarnya saya penasaran juga karena disebutkan bahwa angkatan muda itu yang serba nalar dan serba cepat tapi seperti yang saya sampaikan tadi yang hal-hal yang sepertinya tadi disebut berbau klinik atau yang sifatnya itu kebatinan menurut saya itu mengundang rasa penasaran apakah itu angkatan yang sudah lebih dulu angkatan lama atau angkatan muda jadi sebenarnya itu yang pertanyaan yang selanjutnya adalah menyebutkan apakah sasarannya anak muda bukan kaum muda gitu jadi saya melihatnya bahwa siapapun yang membaca tidak hanya angkatan yang tua maupun angkatan muda saya berharap bisa membaca cerita ini jadi kemudian apakah ilmu sirup ini sekarang ini jarang diyakini dalam orang kaum muda tapi menurut saya itu sebuah bentuk lain dari kalau dalam keilmuan ini ada hipnotis ya hipnotis cuma hipnotisnya ada berbagai cara dan ilmu sirup ini diyakini dan pernah ada secara dipraktekkan oleh beberapa masyarakat dan itu sudah dilakukan juga nah kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terkait apakah ini benar-benar ada di Jawa Barat dan apakah inspirasi tidak dari manakah inspirasi terkait latar tersebut jadi ini yang seperti yang saya sampaikan tadi karena masyarakat Sunda Witan itu tersebar berada di Jawa Barat ada di Kuningan ada di Banten di Lebak kemudian di daerah Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lagi Kuningan Cirebon dan lain sebagainya nah kebetulan saya sendiri tinggal di Cimahi di Bandung dan saya ada masyarakat Sunda Witan yang dekat dari tempat saya tinggal kemudian saya mengenal beberapa masyarakat dari situ dan ada kalau tidak salah kami pernah memiliki asisten rumah tangga yang juga berasal dari masyarakat Sunda Witan sehingga saya mengenal bagaimana itu namanya Kampung Cirende itu masyarakat adat jaraknya dari rumah saya itu sekitar 2 atau 3 km dan itu letaknya di bukit dan apakah itu menjadi inspirasi yang dekat dengan saya karena saya tumbuh dengan pengalaman ketika saya ingin bosan bermain pengen bermain saya pergi ke bukit tersebut dan saya melihat masyarakat tersebut dalam kesehariannya saya mendengar bahwa mereka ada yang punya mereka ada punya jenis tiga jenis hutan ada hutan larangan salah satunya dan itu memang benar-benar ada dan mereka menerapkan beberapa peraturan yang memang harus diikuti oleh warga yang ini di situ kemudian yang lainnya ada banyak hal lain yang membuat saya itu kayaknya yang di awal saya menjadi tertarik ya siapa lagi sih masyarakat Sunda Witan di sini dan kebetulan saya memiliki daerah Banten jadi saya mengenal juga di Lebak gitu dengan pengalaman yang berbeda jadi tidak semuanya sama dalam praktek kesehariannya dalam melakukan rutinitas keseharian tapi beberapa dari praktek keseharian yang ada dalam cerita merupakan nilai-nilai yang dilakukan oleh masyarakat Sunda Witan jadi sebagian ada yang hasil hayalan tapi juga dalam sebenarnya itu juga terjadi kemudian nama-nama dalam cerita nah nama ini Citrik itu saya pilih ketika saya mencari nama yang memang nama Sunda Kuno sekarang mungkin sudah jarang ada orang yang namanya Citrik ya itu nama Sunda Kuno saya mencoba mencari namanya kemudian nama Kang Dayat dan yang lain Wah Enok itu sekarang masih ada tapi nama Citrik tidak banyak ada jadi tidak ada itu hanya nama-nama yang nama-nama Sunda yang banyak dipergunakan sih yang saya pilih pada saat itu kemudian apa kerisauan saya ya itu tadi ya apa yang memicu saya untuk menulis suatu subuh di Cihanjuang sekali lagi karena saya punya anak perempuan dan saya merasakan perkawinan anak ini menjadi awal sehingga perempuan menjadi rentan untuk masalah selanjutnya ketika perempuan tidak siap menikah karena masih usia masih muda maka dia tidak akan siap hamil kemudian anaknya tidak akan sehat itu sangat dekat dengan kemiskinan jadi ini kira-kira kerisauan saya dan sampai sekarang pun belum ada cara yang paling talk chair untuk bisa menyelesaikan masalah perkawinan anak dan menurut saya saya sering menyusun laporan melaporkan keadaan ini dan sampai sekarang pun masih seperti tadi belum ada penyelesaian dari masalah tersebut kenapa saya menulis dalam bentuk cerita karena pengalaman saya juga melihat bahwa para pemangku kepentingan misalnya saya bekerja dengan pemerintah seringkali sudah lelah membaca laporan tapi ketika saya berharap juga cerita-cerita seperti ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan dan menyadari masalah-masalah ini ada di masyarakat jadi lebih mudah untuk membaca sebuah cerita dibandingkan lebih membaca sebuah laporan itu sih kira-kira kerisauan yang saya rasakan dan harapannya seperti itu terima kasih Mbak Chandra Mas Martin Ariel mudah-mudahan penjelasan lebih lanjut Mbak Chandra memberikan jawaban terima kasih Mas Martin dan Ariel yang sudah menanyakan hal yang penting ini saya jadi menggarisbawahi satu hal bahwa cerita lebih mudah diterima daripada laporan saya setuju sekali lebih enak baca cerita dari baca laporan terima kasih ini pertanyaan untuk Mbak Chandra sepertinya sudah terjawab semua terima kasih untuk Mas Martin Ariel dan juga tadi Mas atau Mbak Terima yang saya sekali lebih dulu keluar sudah semoga terjawab pertanyaannya oleh Mbak Chandra. Di sini masih hadir Ibu Sylvia Tiwon dari Berkeley. Ibu Sylvia, apakah Ibu Sylvia dapat menyampaikan tanggapan Ibu terhadap penulisan cerita Indonesia dan juga terjemahannya yang dibawa ke dunia khususnya untuk warga negara dunia yang berbahasa Inggris? Ibu Sylvia? Pertama saya berterima kasih pada penulis atas cerita yang mengangkat masalah yang amat sangat mendesak sekarang ini saya kira. Dan juga termasuk juga penghargaan pada keaneka ragaman budaya yang sebenarnya perlu dibiarkan tumbuh dan tidak dipersempit dan diperkecil dan malah ditumpas yang sering terjadi sekarang ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada Umar karena penjelasannya mengenai tugas penerjemahan yang sangat-sangat penting saya kira dan juga mengangkat berbagai hal yang amat penting. terutama saya kira hal rasa. Karena kita sering tidak menganggap bahwa rasa itu merupakan hal yang menyatu dengan bahasa. Padahal kita tahu kalau kita tidak hanya belajar sastra Inggris atau sastra Barat, kita juga tahu bahwa ada teori rasa yang terdapat dalam sastra dan penuturan Indonesia dalam tanda kutip Indonesia ya. Karena ini kita sebetulnya berbicara mengenai dunia yang cukup luas sekali. Kita tidak boleh menganggap Indonesia sebagai sesuatu yang kecil. Kita harus ingat bahwa Indonesia ini luas dan besar dan sangat-sangat beragam. Dan kalau kita berbicara mengenai diversity yang sekarang menjadi istilah yang penting, kita juga harus mengingat bahwa diversity budaya yang ada di Indonesia ini sesuatu juga yang seharusnya bisa memberi hidup pada dunia. Jadi menulis, menerjemahkan, memperkenalkan, membaca dan sebagainya. Ini semua pekerjaan yang boleh dikatakan memberi pendidikan pada perasaan. Perasaan. Perasaan bukan hanya sebagai individu, tetapi juga perasaan bersama-sama. Kita terbiasa karena karyanya Ben Anderson menggunakan kata imajinasi, tetapi kata perasaan itu hampir tidak pernah dipakai. Jadi saya kira itu satu hal yang penting sekali untuk selalu diingat dan juga dikemukakan. Bahwa rasa itu pun merupakan bagian dari pendidikan, bagian bukan hanya integral, tapi dasar sekali dari pendidikan. Ya itu saja saya kira. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Silvia. Bu Silvia menekankan tentang rasa dan cerita ini juga mengangkat tentang batin. Hal yang amat sangat kita perlukan untuk kehidupan yang serba nalar dan serba cepat ini. Terima kasih banyak Bu Silvia. Sangat penting untuk apa yang Ibu ingatkan bagi kita semua itu sangat penting. Rasa, bahasa, semuanya adalah bagian dari hidup kita. Terima kasih juga sudah hadir di acara ini, bahkan hampir sampai selesai Ibu ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak kepada Umar ya. Saya senang sekali bisa ketemu. Baik. Bu Silvia sudah menekankan kembali ya tentang rasa. Kita punya penulis juga di sini. Ada Bu Wina. Bu Wina Bojonegoro. Bu Wina, apakah Ibu dapat menyampaikan tanggapan atau pemikiran Ibu tentang cerita ini tadi? Halo. Halo, Ibu Wina. Suara saya tertangkap. Tertangkap, Bu. Saya mengucapkan selamat kepada Mbak Chandra yang sudah membuat tulisan yang luar biasa. ini bagi kami anggota perempuan penulis Fatma adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena ada salah satu anggota yang karyanya didiskusikan secara nasional. Seperti ini. Capek. Dibincangkan. Ya, terima kasih, Bu Lian. Sudah memberi tempat pada Mbak Chandra. Naskah yang bagus akan menemukan tempat yang bagus. Terima kasih. Terima kasih, Bita. Terima kasih banyak, Kak. Bisa mengikuti acara kami ini sampai menjelang penghujung acara, Ibu Wina. Dan juga terima kasih untuk dukungannya bagi kami semua. Dan terima kasih sudah menemukan Mbak Chandra sehingga kami juga bisa ketemu. Mungkin saya akan kembali mengundang Pak Tahar. Pak Tahar dari Balai Bahasa dan Budaya Jawa Tengah. Balai Bahasa Jawa Tengah. Mohon berkenan memberikan tanggapannya, Pak Tahar. Dan juga pesan khusus. Khususnya terkait dengan bahasa dan budaya. Silahkan, Pak Tahar. Terima kasih, Ibu Purwanti dan juga Ibu Lian. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan juga para penerjemah yang tergabung di Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia atau IP. Ini di bawah Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pada tahap ini, itu baru belajar bulian, juga bubur. Jadi artinya belum bisa mendukung penuh apa yang dicita-citakan oleh Ibu Lian dan juga Dalang Publishing. Tapi bahwa kami belajar banyak dari buku-buku terbitan Dalang, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar tadi, bahwa teori menerjemahkan atau pelajaran menerjemahkan yang kita dapatkan di bangku perkuliahan atau bangku sekolah, itu ternyata memang harus didukung seperti apa kata Pak Umar tadi, pengetahuan yang luas tentang budaya. Dan ini akan pelajaran penting ini dari Pak Umar, dari penerjemah-penerjemah Dalang ini juga menjadi modal bagi kami yang setiap harinya bekerja menerjemahkan karya sastra. Jadi mohon maaf Ibu Lian, kami baru tahap belajar Ibu, jadi belum bisa memberikan dukungan yang lebih begitu Ibu. Ya terima kasih. Hanya sekian, Bu Purwanti, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jahar. Terima kasih Pak. Balik Bahasa ini selalu mendukung segala upaya kita untuk mengerjakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan memang kita sudah selayaknya kita selalu bekerja sama. Terima kasih banyak Pak Jahar. Terima kasih. Terima kasih Pak Jahar. Ibu Bapak dan para hadirin semua tidak terasa kita sudah mendekati waktu pukul 11 lebih 25 menit di jam saya. Dan saya kira kita harus segera mengakhiri acara ini. di California ini sudah jam setengah 10 malam. Menjelang setengah 10 malam. Jadi, bulian nggak boleh melek malam-malam. Terima kasih Ibu Bapak dan para hadirin semua yang sudah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk Mbak Chandra. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Ibu Lian yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Acara ini tidak mungkin berlangsung dan terjadi tanpa kehadiran para hadirin semua. Penulis cerita, penerjemah, penerbit, penyunting, para hadirin, penyelenggara acara, teman-teman panitia. Terima kasih banyak. Saya kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Mbak Chandra tadi, berdaya bersama seperti peluru. Dan kita berada di ruangan ini sebagai bagian dari untuk berdaya bersama dan menjadi peluru bagi bangsa Indonesia. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua dan sampai bertemu di acara yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.